Muzik 14 orang remaja menggelar pesta minuman keras di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin 7 Maret 2016 lalu. Pusai berpesta miras, 4 orang diantaranya tawas dan 3 orang kritis. Kematian akibat miras oplosan juga terjadi di Yogyakarta awal Februari 2016 lalu. 26 orang meregang nyawa usai menenggak miras oplosan. Para korban tersebar di tiga wilayah yaitu Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. Miras maut ini diracik oleh sepasang suami istri warga Ambarukmo Sleman Yogyakarta. Pelaku mengoplos miras dengan mencampur etanol 96%, air mineral dan pemanis. Dari pemeriksaan polisi, pelaku telah berjualan miras oplosan selama satu tahun. Dijual dengan harga Rp25.000 perbungkus, pelaku diancam hukuman penjara seumur hidup. Selama semester ke-2 2015 lalu, aparat penegak hukum di Sleman, Yogyakarta telah menyita sekitar 2.200 kemasan botol dan kaleng miras berbagai merek. Selain produk pabrikan, polisi juga mengamankan 30 liter dan 27 plastik miras oplosan. Dari barang bukti tersebut, sebanyak 17 tersangka telah disidangkan di pengadilan negeri Sleman. Timnet pun menelusuri peredaran miras oplosan di Yogyakarta. Sebenarnya miras oplosan tidak dijual bebas di kota pelajar ini. Hanya orang yang sudah dikenal penjual yang dapat membeli miras oplosan. Satu botol berisi 1,5 liter miras oplosan dijual sekitar Rp50.000. Harga murah meriah membuat miras oplosan jadi incaran sebagian kalangan, terutama mahasiswa dan pemuda usia produktif. Salah satu konsumen miras oplosan yang kami temui mengaku sudah mengonsumsi barang haram ini sejak menjadi siswa sekolah menengah pertama. Karena lebih murah, terus sama efeknya lebih cepat pusingnya, lebih cepat dapat pusingnya. Pikirannya hilang, jadi santai, jadi hevan-hevan aja. Kami juga sempat menemui seorang produsen miras oplosan. Ia mulai berjualan miras sejak tahun 2007. Dalam satu malam ia mampu menjual hingga 50 liter dengan keuntungan sekitar Rp2,5 juta. Ia mengaku miras oplosan biasanya diracik dari campuran bahan berbahaya, seperti spirtus, cairan pembersih luka, dan cairan anti nyamuk. Bahan-bahan ini sengaja dioplos agar konsumen lebih cepat mabuk tanpa harus menambah banyak alkohol yang harganya relatif mahal. Satu liter alkohol murni layak konsumsi biasanya dijual seharga Rp200.000, sedangkan jika menggunakan spirtus hanya menghabiskan Rp7.000 per liternya. Bahannya, kalau yang nyampur itu, kita biasanya jamu, ada serbu juga ada, ada madu, terus ada susu. Kita aduk, terus kita tambahin pakai alkohol sedikit, kita fermentasikan ke dalam ember, 10-15 menit kita angkat biar dingin dulu, biar turun. Bahaya akibat mengonsumsi miras oplosan sangat serius. Selain menyebabkan kematian, miras oplosan juga bisa menyebabkan kebutaan. Karena metanologi akan mengganggu sel-sel otak, termasuk sel saraf penglihat, merus optikus. Memang ujurnya, matanya sih utuh-utuh saja, tapi syaratnya yang di belakang itu rusak karena keracunan metanologi. Karena itu racun, maka sel-selnya melalui kerusakan atau kematian, dalam 18-24 jam, sudah minum itu jadi kematian pada sel-sel syarat penglihat, kemudian jadi buta. Dalam kurun waktu 4 tahun, sejak 2009 hingga 2013, rumah sakit Sarjito, Yogyakarta menangani 38 kasus kebutaan akibat miras oplosan. Rata-rata dalam setahun terdapat 10 pasien buta akibat mengonsumsi miras oplosan. Mirisnya, meski terbukti berbahaya, miras oplosan masih beredar luas di Yogyakarta. Data dari Polres Leman, kasus miras terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Tahun 2013, Polres Leman mencatat ada 42 kasus miras, meningkat menjadi 58 kasus di 2014 dan 63 kasus di 2015. Lemahnya penegakan hukum jadi salah satu faktor miras oplosan terus merajalela. Memang secara normatif dari perda yang diberlakukan di Sleman, hukumannya variatif, sesuai dengan golongan minuman kerasnya, ada yang mencapai denda 20 juta hingga 40 juta. Namun, saat disidang, hukumannya cenderung, misalnya kita katakan cukup ringan. Karena setinggi-tinggi yang pernah kita lakukan sidang itu, hukumannya hanya diberikan denda 8 juta rupiah. Fenomena miras oplosan telah menjadi bahaya latan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus menerapkan hukuman serius bagi pengedar miras oplosan, demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya miras oplosan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.